Tuh, dikali jadinya segini setengah kilote guys Kita pelan juga bisa guys Saya Lele Gusti, menis dan nget-ngetnya Bismillahirrahmanirrahim Halo guys, ketemu lagi nih sama si Teng Di channelnya si Teng, Lele Gusti Masih belajar Yang pertama kita fokusnya sama resep Di sini si Neng mau bikin sate Pasti pedopisan kan ya Pastinya di sini-sini udah ada ayam Ini udah dicuci Udah dipotong-potong kotak-kotak gitu lah Nah, ini teh bumbunya Ada bawang putih ya Pakai kecap ikan Alah mau teguling Kita kecap ikan Biar gurih Kita tambahin kaldu ayam Karena ini kan ayam Gak boleh pakai kaldu sapi Jadi kita pakai kaldu ayam Merica bubuk Atau merica lada putih ya Ini kurang lebih setengah sendok teh ya Ini kalau udah kasih kecap asin Sama kaldu ayam Isi asin kering Jadi kita kurang lebih setengah sendok teh aja ya Oke Oke Tuh Simple lah Blender sampai halus Bukan namanya gasnya Guys tuh Sudah halus ya Kalau misalkan pengen lebih halus lagi boleh Masukkan sedikit aja ya Nih kita masukin bumbu Tadi terus di blendernya guys Disini gini teh Bikin percobaan dulu Soalnya kan si neng baru Ya bikin sate taikan Terus Baru nge Asa nembayan Itu Jadi enggak Kita bikinnya sedikit dulu gitu si neng Jadi kalau misalkan berhasil next kita Bikin lebih banyak lagi Kalau enggak ide jualan juga bisa juga nanya guys Kemah 7 juta Coba komen-komen aja ya Nah Ini kan campur Bisa pakai kulit Kebetulan disini kulit ini Abis Si neng itu cuma ada sedikit Itu sakyu Itu sawi waslah ya Kasih mentega guys Jadi nge-tuh Upami Bade dibakar Tidak lengket Seperti perangkok lengket Sepakai margarin Secukupnya aja Harusnya ini tadi Cairin dulu guys Asli neng Biarin lah ya Yang penting mah Tereh jadi Tunggu Lebih Lama lagi Enak Lebih enak Katanya seharian Kalau enggak Kurang lebih Tiga jamnya Lima jaman Atau tiga jaman lah ya Biar bumbunya Makin meresap Ya Oke Udah seperti ini guys Kita tunggu aja Sampai ini Nya Meresap Kita bikin sambalnya aja Ayo guys Cabai domban Geren utuh Sarnang bawang bodas Sudah cukup Sakit tuway Lalu kita Blender Tuh Seperti ini Ya Halusnya Mau tambah halus lagi Boleh ya Masukin ininya Sambal Kaldu jamur Atau Kaldu ayam Boleh ya Sini Pakai kaldu jamur Kasih garam Dikit aja Kita kasih gula aja Kalau sebenarnya Gula sedikit juga Gula budi Nah Paling males kan Nusukan kiena guys Tusuk Tusuk Si ayamnya Tak guys Sangkal nate Kiungkul Wegah gitu Nggak tau josa nana Adik mamna masuk terehnya Bicara bikin Kiena tak Tak ngel Eh bumbu-bumbu Sebenarnya masih Impel Gampilnya guys Lumayan tuh Alhamdulillah Taseer Setengah kilotnya Dapet segini tuh guys Mon meser Nah Tuh sebarahnya guys Barisok kadang Aralit nih Tuh Tinggal jadinya segini Setengah kilotnya guys Adipan berlima Sahar rahanya Iya tuh Kita masukin sini Apinya jangan terlalu gede ya guys Ya Kita pelan juga bisa guys Kalau misalkan mau di open Juga bisanya Nah guys Kan tadi tebun bunang Sesuanya Orang oles-oles gendai Artinya Daripada mubazir Kan si neng mah Alim rugi ya teh Ini Ini pertama kali Si neng bikin Mudah-mudahan berhasil Ya guys Ya Tuh Itu damai nih Viral Sate taichen Sate taichen Sate hayam Anu di Bumbu kacangan Sate taichen Guys ada legusti Menis dengit Kya Sepenasaran Yang nyobaan Panas-panas Dia tanpa Pakai bumbu Sambelnya Tuh Tinggal Panas-panas Nenek Selain Marahin Puyit ya guys Juicy Gue nama Ini Guisty Beda pisan Panasnya enak Panas-panas Mantap Balik-balik Berhasil Ternyata Enak Gedingnya Pake Panas 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 Ternyata Saking lembut Ternyata Ayo 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 Udah matang Semua Kita Ambil Piring Kita Makan Let's go Ternyata Ternyata Sampai Ternyata Ternyata Si Neng Ternyata Dikalisnya Tuh Pake Kaldu Jamur Juga Buat Dicocok Sambel Nenek langsung diwaktu ya kita cocol dulu nih ke kaldu jamur itu bener-bener coba komen di sisa lah si nengnya soalnya kakaraan bukannya lembut nilainai 100 guys berhasil alhamdulillahnya udah diriku enak tipu deh harus sepulge atau kurangkali mual hari wangam ya hipu soalnya enakku hanya karena teh jeruknya hilap dari sini kalau tegas kemengganggu ini Hai tengah kilote lagi mahal ayamnya karena kan bentar lagi mau ilul adha jadi padana-laik harganak 30.000 tuh kayaknya sakya geringnya tadi gue dimana di rumah pengen tambah manis-manisnya pada pakai kecap langsung dian pakai kecapnya jujurkan eh sembelan eh dijerukan enak mah guys ya teh tapi mau dicocok tanpa kecap enak pakai kecap juga enak mantep dia tergantung selera aja ya guys ya pokoknya mah harus wajah diriku nih sate taichan nya mantep banget ternyata rasanya sate taichan the best lainnya guys resepsi neng teh yang taichate taichan kali ini bener apa enggak nih menurut gas-gas yang ahli masak coba komendisi salah gitu tapi kalau menurut si neng-manyak udah mantep kedua gitu ya oke baiklah di rumah kalau misalkan mau akan bareng atau konten bareng sama si neng boleh komen aja ya karena kan bentar lagi mau asarnya mau adhan terus ini juga mau menghabiskan dulu sate taichan nya aja sama di sini dulu konten seneng terus tonton terus channelnya seneng dan komen subscribe dan like klub pokoknya ya dan seneng nanti next next kita masak lagi yang enak-enak dan viral viral coba komen ya nanti next masak apalagi Oke guys ada semuanya sudah mau makan dulu ya ada semuanya sudah kau hai hai right Terima kasih.